Saat polisi di Korea Selatan menangkap seorang wanita berusia 22 tahun yang bermarga Kim, pada 11 Februari, mereka menyangka mereka telah menemukan ibu dari seorang balita yang meninggal karena kelaparan dan hampir menjadi mumi setelah dibiarkan selama kurang lebih 6 bulan. Namun, tes DNA menunjukkan bahwa wanita itu bukanlah ibu dari balita tersebut, melainkan kakak perempuannya. Dan nenek dari balita itu adalah ibu kandungnya yang sebenarnya. Sementara, wanita paruh baya yang telah membantu penyelidikan polisi selama beberapa waktu itu menolak hasil DNA dan menyatakan bahwa hasilnya palsu dan pelan-pelan mulai terungkap keanehan lainnya. Kejadian ini terjadi di Tenggara Kota Gumi, di Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan. Bermula ketika wanita berusia 49 tahun dengan nama Sok menelpon polisi setelah ia dan suaminya menemukan mumi dari cucunya Boram pada 10 Februari lalu di tempat tinggal putrinya yang berada satu lantai di atas tempat tinggalnya dan suami. Setelah pemilik apartemen meminta anaknya itu untuk pindah setelah masa sewanya ke Daluarsa. Mereka memang tidak pernah melihat putrinya itu lagi selama berbulan-bulan. Setelah ia meninggalkan apartemen itu pada Agustus tahun 2020 lalu untuk menikah lagi. Putrinya yang bernama Kim memberitahu orangtuanya bahwa putrinya Boram yang kala itu masih berusia 2 tahun ikut pindah dan tinggal bersamanya. Tetapi kemudian pengakuannya berubah di depan polisi. Ia menyatakan bahwa ia telah meninggalkan putrinya itu saat ia pindah. Karena ia merasa terlalu sulit untuk membesarkannya sendirian dan ia tidak ingin melihatnya lagi karena anak itu adalah anak dari mantan suaminya. Tubuh Boram ditemukan dalam keadaan relatif utuh dan hasil otopsi menunjukkan bahwa ia meninggal karena kelaparan. Bertentangan dengan kecurigaan awal bahwa ia dibunuh terlebih dahulu sebelum ibunya itu meninggalkan rumah. Saluran listrik pada apartemen di mana tempat Kim tinggal telah diputus berperan membantu jasad Boram terawetkan selama berbulan-bulan. Keadaan ruangannya sangat kering dan dingin membantu memperlambat proses pembusukan. Tes DNA pun dilakukan pada jasad Boram dan diketahuilah bahwa Kim yang merawatnya selama ini ternyata adalah saudari kandungnya dan Tuan Hong yang selama ini dianggap sebagai ayahnya tidak memiliki hubungan darah apapun. Polisi kemudian menangkap Nyonya Sok atas tuduhan penculikan anak. Mencurigai bahwa Sok diam-diam menukar Boram dengan anak putrinya setelah mereka lahir. Namun Nyonya Sok membantah dugaan pertukaran anak itu dan mengklaim bahwa ia tidak pernah memiliki anak perempuan apapun sekitar 3 tahun yang lalu dan juga tidak ada catatan dari rumah sakit tentang kelahiran Boram. Suaminya pun turut angkat suara memberitahu polisi bahwa ia tidak mengetahui kehamilan istrinya dan bahwa ia telah melahirkan. Sementara mantan suami Kim, Tuan Hong yang tinggal bersamanya dan anak mereka Boram di apartemen tersebut sampai pada saat perpisahan mereka di bulan April 2020 menyampaikan bahwa mantan istrinya itu sedang mendalam keadaan mengandung bayi dari lelaki lain saat perceraian mereka terjadi. Yang menurutnya memicu keengganan Kim untuk merawat putrinya. Penyelidikan polisi menunjukkan bahwa Kim melahirkan seorang putri pada 8 Maret 2018 di sebuah rumah sakit di kota Gumi dan mencurigai bahwa Sok ibunya melahirkan sedikit lebih awal. Polisi menduga Sok mengetahui Kim yang saat itu hamil dengan mantan suaminya Hong ia turut check-in ke pusat pasca kelahiran dan menukarnya dengan bayinya yang juga lahir dalam waktu yang berdekatan. Dan sejak itu, Kim telah membesarkan saudari perempuannya itu dengan berpikir bahwa dia adalah putri kandungnya. Hasil tes DNA pun menunjukkan bahwa baik suami nyonya Sok dan dua pria lainnya yang merupakan kekasih nyonya Sok turut diuji dan ditemukan juga bahwa mereka bukanlah ayah biologis dari Boram. Tuan Sok telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan hingga saat ini polisi masih terus menyelidiki kasus ini lebih lanjut mengenai siapa saja yang bertanggung jawab atas kematian Balita yang belum genap berusia 3 tahun tersebut. Dan pihak kepolisian pun mulai memberikan fokus dalam menemukan putri kandung Kim yang sebenarnya. Demikian kisah kita kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini.